Aku minta sama Allah, tapi dimimpiin datangnya Tuhan itu. Tidak ada satu orang pun yang memiliki hak untuk menghakimi keyakinan tiap-tiap manusia. Karena memang hal ini menjadi sebuah hal yang paling mutlak dan tidak bisa diganggu-guga. Dari sekian banyaknya artis tanah air yang berpindah agama, nyatanya mereka tidak hanya berpindah menjadi seorang muhalaf lho ya. Melainkan ada sebagian dari mereka yang nyatanya berpindah agama dari agama Islam menjadi agama Kristen. Lalu siapa saja kah mereka? Kita lihat saja langsung mulai dari Anna Tairas, Dur Afni hingga Ovi Sivianti. 7 Artis Pindah Agama Usai Solat Nomor 4. Ngaguh Habis Tahajud Lihat Yesus Anna Tairas Tiap-tiap orang tentu saja memiliki takdirnya sendiri dalam melewati perjalanan hidupnya, terutama dalam hal spiritualnya. Seperti di mana ada cukup banyak dari tanah artis berikut yang nyatanya memutuskan untuk pindah agama, usai melangsungkan ibadah solat. Yang paling mengagetkan di mana salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat Yesus selesai melaksanakan solat tahajud. Salah satu artis yang memutuskan untuk berpindah agama yaitu Anna Tairas. Mungkin kalian masih ingat dengan artis senior tanah air yang satu ini. Memang pada era 80-an namanya sempat sayantara di dunia entertainment. Namun beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menyusut. Banyak yang belum tahu jika ternyata Anna lahir dengan memeluk agama Islam. Namun setelah mengalami kegundahan hati yang memutuskan untuk menjadi wanita Kristen, ia bahkan sempat rajin menjalankan ibadah solat untuk menjawab kegundahan di hatinya demi mencari keimanannya. Suatu hari, Anna Tairas mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR bersama sang ayah yang juga ternyata merupakan seorang mualaf. Di acara tersebut setelah merasakan kehadiran Tuhan hingga akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Dov Avni Octavia Tidak hanya Anna saja namun masih banyak artis cantik lainnya yang nyatanya memutuskan untuk berpindah agama. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh artis cantik Nur Avni yang juga telah berpindah agama. Dimana pada awalnya Nur Avni mencari tahu akan sosok Yesus sampai akhirnya mempelajari tentang Alkitab. Nur Avni Octavia juga melaksanakan solat tahajud untuk menenangkan hatinya. Bahkan ia juga sempat menjalani ibadah umroh dan mengaku melihat Yesus di atas Ka'bah. Setelahnya Nur Avni Octavia memutuskan untuk pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Mestimes Pasalnya, agama dan keyakinan seseorang merupakan hak dan urusan pribadi masing-masing individu. Namun, seseorang bisa sampai pindah ke agama Kristen tentunya ada sebab dan juga alasan yang kuat. Hal itu juga yang bisa melatar belakangi termasuk dari beberapa artis. Salah satu artis yang berpindah agama ke Kristen, artis yang dulu sempat booming di tahun 2018 ini, juga mengaku dirinya telah berpindah agama ke Kristen. Bahkan ia juga tak tanggung-tanggung untuk mengungkapkan alasan pindahnya itu kepada publik secara terang-terangan. Kala itu, Mesti menjalani sebuah hubungan pacaran yang sangat tidak sehat. Ketika mendapatkan masalah tersebut, wanita yang lebih tua usianya hingga 8 tahun dengan Geral ini seringkali menghabiskan waktunya di klub malam. Bahkan ia juga seringkali mencari gebetan baru untuk dijadikan sebagai pacar atau gebetan cadangan. Tapi di saat terbelenggu dengan masalahnya itu, Mesti malah punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Selama dua minggu, wanita kelahiran Bendung, Jawa Barat ini telah memiliki koneksi dengan Tuhan. Bahkan ia belajar Alkitab hanya dalam waktu seminggu sekali. Sontak hal itu langsung ia ceritakan pada pasangannya, yakni Geral. Nania Idol Tak sengaja membaca isi Alkitab menjadi awal perjalanan spiritual Nania Idol. Setelahnya, ia melesanakan solat tahajud untuk menenangkan hatinya. Usai selat tahajud, Nania Idol melihat cahaya dan kemudian muncul sosok Yesus di depannya. Insiden tersebut membuat hatinya tenang, lalu memutuskan untuk masuk ke agama Kristen. Namun pada Mei lalu, Nania Idol kembali pindah agama dan menjadi seorang Muslim. Diakuinya, keputusan tersebut membuatnya dijauhi oleh beberapa temannya. Salma Finansunan Kalian postnya sudah pernah mendengar salah satu pengacara kondang Sunan Kalijaga? Ya, betul. Sosok pengacara hebat dan ternama ini memiliki seorang putri bernama Salma Finansunan. Dilahirkan dari keluarga yang Muslim, namun kini wanita yang kerap disopo Fina ini telah memutuskan untuk berpindah agama ke Kristen. Sontak hal itu membuat publik kaget, bahkan lebih-lebih dari pihak keluarganya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karena sejak dulunya Fina dikenal sebagai sosok wanita yang taat agamanya. Bahkan, dalam kehidupan sehari-harinya wanita ini kerap mengenakan hijab. Tapi, menjadi seorang Kristiani memang sudah menjadi pilihan hidupnya. Bahkan, ia juga menjelaskan jika ia sudah lebih dahulu mengenal Tuhan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengubah keyakinannya tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya dulu sangat hancur, bahkan sempat ingin melakukan bunuh diri. Dari itulah saya mencari sang pencipta karena dialah satu-satunya yang bisa membenarkan jalan hidup saya. Dan setelah itu, ia menemukan kedamaian dan jalan hidup yang bahagia ketika mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Aji Notonegoro Mungkin sebagian dari kalian memang masih belum kenal dengan sosok yang satu ini. Pria bernama Aji ini merupakan pria dengan profesi sebagai desainer. Sebelum akhirnya memutuskan berpindah ke agama Kristen, Aji memang mengaku telah mengalami pasang surut di kehidupan seperti halnya, berkecukupan hingga masuknya dalam penjara, lantaran tersandung salah satu kasus. Kurang lebih berada di dalam jeruji besi selama tiga bulan, Aji selalu saja mendapatkan doa dari pihak keluarga dan juga sahabatnya. Bahkan ia juga menjelaskan jika suatu ketika, saat dirinya duduk termenung, Aji menemukan sosok makhluk sangat terang. Sehingga dari saking terangnya itu, ia tidak bisa melihat secara jelas dan silau. Setelah beberapa detik kemudian, cahaya itu mulai membisikkan sesuatu di telinga Aji yang mengatakan, Kamu Diberkati Hal itu diceritakan pada artis Melanie Ricardo dalam acara yang dipandunya. Hanya membutuhkan sekitar waktu 15 hari, Aji sudah berhasil menyelesaikan bacaan kitabnya mulai dari Kinian hingga Wahyu. Dari sejak itulah Aji mulai meminta dirinya jika ingin dibaptis. Ovi Sofianti Ovi Sofianti atau yang juga kerap dikenal sebagai Ovi Duo Serigala, pernah merasakan kegundahan hati sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke agama Kristen. Sebelumnya, ia menghasanakan sholat dan meminta kepada Allah SWT untuk dimantapkan hatinya agar tetap menjadi seorang muslim. Namun setelahnya, Ovi Sofianti mengaku bermimpi didatangi Yesus, sampai akhirnya ia memilih untuk masuk ke agama Kristen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.